Assalamualaikum, langsung di arah lagi setelah sunan muria, kita ke sunan kudus, tiba di sunan kudus itu malam ya guys Dari turun di terminal bis ini, kita menuju ke pangkalan ojek menuju makam sunan kudus Karena jauh, kita harus naik ojek, bayarnya Rp10.000 untuk pergi dan Rp10.000 untuk menjadi pp2 Dan kita ditemukan dengan jalan kaki ya guys, karena jauh, setelah turun dari ojek kita diarahkan menuju makam Tapi jalannya juga cukup lumayan, juga makam, kita harus melewati pasal, jalan terakhir, karena disini sampai malam, kita jago terlap ya guys Jika kita di depan pintu masuk Kemakam sunan kudus Sangat cantik ya, dari depan Masya Allah Lalu kita menuju masuk ke dalam, melewati bangunan-bangunan ini dan disitu juga ada masjid Oh iya, sebelum kita masuk ke dalam, kita harus berwudhu dulu ya guys, kita harus mensucikan diri dulu Setelah berwudhu, kita masuk ke dalam Menuju ke makam sunan kudusnya Tidak boleh pakai sendal, jadi harus Ditaruh di dalam kantong plastik Dan kita bawa masuk ke dalam Tiba-tiba sampai kita di depan makam sunan kudusnya Dan kita berdoa disini Lalu setelah selesai, kita berfoto-foto dulu disini Bersama keluarga dan tim majelis semuanya Dan aku pun ikut berfoto disini karena tempatnya sangat cantik dan bagus Masya Allah sabaraka Allah Sampai jumpa di ziarah berikutnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh